Ketua KPK Firly Bahuri tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya selasa kemarin. Firly berhalangan hadir karena disebut tengah menghadirkan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Nanggro Aceh Darussalam. Firly sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selasa kemarin. Namun di tengah jadwal pemanggilan Polda Metro Jaya, Firly tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh pada selasa petang. Kunjungannya ke Aceh adalah untuk membuka acara roadshow bus KPK dan Hari Antikorupsi Sedunia pada Kamis mendatang. Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki menilai alasan Firly absen dari pemeriksaan hanya mengada-ngada. Karena setelah saya lacak jadwal bis korupsi itu dimulai baru tanggal 9 November 2023. Sementara panggilannya Polda adalah tanggal 8. Jadi itu jelas mengada-ada karena apa Pak Firly bisa saja datang tanggal 9 siang atau bahkan tanggal 12. Karena nyatanya bis antikorupsi itu sampai tanggal 12 di Aceh. Dan biasanya yang hadir itu adalah wakil ketua-wakil ketua Pak Firly jarang hadir acara-acara bis antikorupsi yang rutsuh seluruh Indonesia ini. Jadi menurut saya ini adalah mengada-ada karena barangkali diduga ada sesuatu yang masalah atau barangkali diduga takut dianggap bersalah. Maka menghindar. Dan saya kira Pak Firly tahu bahwa proses setelah pemeriksaan ini nanti akan gelar perkara dan berpotensi penetapan tersangka. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang akan melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Astri, Firly Bahuri sedang berada di Aceh. Lantas bagaimana jadwal pemeriksaan Firly oleh Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik? Iya, Gelenis kami sudah mencoba menanyakan kepada Dewan Pengawas KPK. Salah satu anggotanya adalah Syamsuddin Haris. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Firly Bahuri karena ia masih ada agenda ataupun juga tugas dan dinas di Aceh sampai hari Jumat 10 November 2023. Dan ini yang memang juga menjadi menarik untuk dicermati karena pemanggilan ataupun juga pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini berkaitan dengan sejumlah laporan yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Di antaranya ini terkait foto yang menunjukkan Firly Bahuri bersama dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berada di sebuah lapangan bulu tangkis di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Dan juga ada yang terbaru ini laporan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI yang dalam laporan yang dilayangkannya ini menyebutkan bahwa memang diduga Firly Bahuri ini tidak jujur dalam mengisi formulir ataupun juga mengisi laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Di mana yang dicurigai ini adalah soal rumah sewanya di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan yang memang ini dipertanyakan begitu. Di mana, dari mana sumber dananya ataupun juga aliran dananya karena rumah tersebut ini diinfokan bahwa untuk harga sewa pertahunnya Rp650 juta. Sehingga dalam laporan yang dilayangkan oleh MAKI tersebut juga ada soal dugaan gaya hidup mewah Firly Bahuri. Ini yang memang sudah dilaporkan ataupun juga laporannya sudah diterima oleh Dewan Pengawas KPK. Namun hingga saat ini Dewan Pengawas KPK masih belum memeriksa Firly Bahuri. Apakah nantinya akan menjadwalkan ulang ataupun juga menentukan tanggal kapan Firly Bahuri akan diperiksa? Ini masih belum pasti, kami masih menunggu informasi dan juga konfirmasi dari Dewan Pengawas KPK apakah seperti demikian atau nanti menunggu konfirmasi dari Firly begitu kapan bisa ataupun juga bersedia untuk diperiksa. Sejauh ini demikian, Klenis. Ya, Asri, Firly Bahuri ini tidak hadir dalam pemeriksaan atau panggilan Polda Metro Jaya. Rantas kemana sebenarnya pimpinan KPK yang lain? Yang lain, mengapa Firly Bahuri yang akhirnya harus berangkat ke AC untuk membuka serangkaian hari anti korupsi sedunia ini? Ya, kalau kita menghuti pernyataan dari kabar pemberitaan KPK Ali Fikri bahwa memang setiap pimpinan KPK ini mendapat giliran untuk melakukan kunjungan atau bertugas dan berdinas ke luar kota begitu. Dan kalau kita lihat dari surat yang dilayangkan oleh Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas KPK sehingga bisa absen pemeriksaan di Dewas dan juga surat yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sehingga bisa absen pemeriksaan atau mangkir pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan Firly Bahuri selama berada di Aceh. Dari dimulai hari ini, ya akan menghadiri agenda rapat dengan pendapat dari pukul 9 tadi sampai dengan pukul 16. Kemudian di hari Kamis 9 November juga masih ada agenda menghadiri kegiatan seremoni pembukaan roadshow atau pertunjukan kelingbus anti korupsi. Dilanjutkan lagi di hari Jumat nantinya akan melakukan rapat koordinasi dengan DPR Aceh dan DPRK. Lalu sampai hari Sabtu ternyata masih ada tambahan agenda kegiatan yakni akan membuka kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk siswa SD sampai dengan SMA. Nah ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Firly di Aceh dan menjadi alasan mengapa ia tidak bisa menghadiri pemeriksaan baik itu di Polda Metro Jaya atau di Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran etik. Nah ini juga yang dicermati ataupun juga dikomentari oleh beberapa pihak begitu salah satunya juga oleh Novel Baswedan yang menyatakan melalui media sosialnya bahwa kegiatan tersebut sebetulnya bisa diwakilkan. Tidak harus dihadiri langsung oleh Ketua KPK Firly Bahur. Ini yang masih dicermati dan kami juga masih terus mencari konfirmasi begitu dari pihak KPK mengapa harus Firly Bahur yang berlangkat padahal masih ada urgensi untuk menyampaikan atau mengklarifikasi dan juga melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh peminang KPK terhadap mantan-mantan Syahrul Asin Limpo dan juga pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri yang laporannya tidak hanya satu. Jadi ini yang menarik untuk dicermati dan juga patut untuk kita tunggu bagaimana kemudian konfirmasi dan juga tindak lanjut dari KPK terkait dengan hal ini. Ya, Astri Anda menyinggung soal ada pemeriksaan di Dewas KPK dan Firly Bahuri ini kembali dilaporkan ke Dewas kali ini soal dugaan tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Bagaimana informasinya soal ini? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi soal tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara ini dilaporkan baru saja oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI ke Dewan Pengawas KPK karena kita ketahui kemarin Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di beberapa lokasi salah satunya adalah di rumah sewa di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini yang disoroti oleh MAKI dan kemudian diajukan laporan atau Firly Bahuri ini diadukan ke Dewan Pengawas KPK terkait dengan penyewaan rumah tersebut karena rumah tersebut juga tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mana ini menyalahi aturan. Mengapa tidak dicantumkan? Pertama, kemudian kedua yang disoroti oleh MAKI adalah soal aliran ataupun juga sumber uang yang diperoleh oleh Firly Bahuri untuk kemudian bisa menyewa rumah di Kertanegara, Jakarta Selatan seharga Rp650 juta per tahunnya. Ini yang dikritisi dan juga dilaporkan oleh MAKI kepada Dewan Pengawas KPK serta gaya hidup mewah. Ini yang menjadi laporan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK dan seperti yang disampaikan juga oleh Koordinator KPK, Bu Yamin Saiman bahwa memang MAKI berharap bahwa Dewan Pengawas KPK bisa menelusuri aliran dana dan juga sumber dana Firly Bahuri bisa melakukan ataupun juga menyewa rumah tersebut dan bergaya hidup mewah. Demikian, Delenis. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan langsung dari Gedung KPK Jakarta.